Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hihabdan kasih rontori mubarakan vika mahihubwa punah wayadu ashadu allah ilahi lallahu wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa salluh i amabal hello everyone so first of all let's give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has giving us some message and blessings and don't forget salawat dan salam kita sendirikan kepada Prophet Muhammad SAW oke, jadi sekarang dalam sesi ini saya akan menunjukkan tentang dirimu tentang dirimu, tentang dirimu tentang dirimu, tentang dirimu jadi, nama saya Iksana Matfakarajah dari kelas 10 LPL dari SMK EDN Boarding School dan kemudian saya ada di LPL karena saya suka beberapa coding Anda tahu, di LPL ada belajar tentang coding, membuat website, membuat aplikasi dan kemudian saya suka dan sehingga sekarang saya hanya membuat beberapa website ya, tapi bukan hanya coding yang pertama oke, jadi untuk tahun saya ya, saya sudah 15 tahun karena saya berkahwin di 24 April 2008 di Jakarta Bekasi jadi, jadi sekarang saya tinggal di Bekasi Selatan Bekasi saya punya saya punya satu adik dan adik anak-anak saya sudah di sekolah di sekolah di sekolah Indonesia dan jadi anak-anak saya masih di sekolah 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 oke, jadi saya akan berbagi cerita saya dari cerita sekolah saya saya jadi yang pertama saya di sekolah di rumah saya di Bekasi di Wideduta elementary sekolah di sekolah itu saya belajar tentang matematik sains tentang kenyataan sosial kenyataan tentang kenyataan islam kenyataan dan lainnya dan kemudian di sekolah itu saya punya banyak teman ya banyak teman dari sekolah Wideduta dan untuk sekolah setelah sekolah 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 jadi di sana saya menahui banyak perkara terutama sekolah sekolah menahui game tentang membuat website tentang game saya membuat blog dan saya saya telah membuat beberapa permainan contoh permainan yang saya telah membuat adalah Hungry Shark, nama Hungry Shark, Catching Fruit, Alien Vendor, dan lain-lain jadi untuk web, saya telah membuat saya pikir saya telah membuat 3 website yang menggunakan wordpress, tidak mengkodasi dengan menggunakan wordpress, ada website mosql, website sekolah, dan website personal dan kemudian di 8th grade 8th grade di junior high school saya telah mempelajari tentang IOT, atau saya pikir beberapa robotik mungkin, seperti membuat line follower robot line follower dan IOT, saya telah mempelajari multimedia seperti membuat website membuat poster membuat membuat UI membuat foto membuat video, dan lain-lain saya telah membuat membuat aplikasi saya telah mempelajari aplikasi dengan kodular mengurangkan blog dan saya telah mempelajari aplikasi membuat aplikasi mengenai bitaqua jadi saya pikir itu yang saya telah mempelajari saya telah mempelajari di junior high school di IDN boarding school dan sekarang saya masih 10th grade dan saya telah mempelajari tentang beberapa website oke jadi saya pikir saya telah mempelajari dalam hidup saya terutama saya saya telah mempelajari IDN saya telah mempelajari LDKS yang camp dengan semua pelajari di 10th grade ini sangat menyenangkan karena kita bisa bekerja bersama saya saya mempelajari saya akan menjadi apa di masa depan saya ingin menjadi IT developer software developer website developer dan saya ingin menjadi IT karena saya ingin mengajari orang lain dan kemudian pengetahuan yang saya belajar dengan orang lain akan berguna saya ingin menjadi IT karena dia bisa berguna untuk orang lain jadi ya saya ingin menjadi lebih smart dari semalam karena saya akan belajar banyak dalam LPL class tentang membuat website di tomorrow atau membuat aplikasi di Ravencrate dan lain jadi saya pikir itu hanya terakhir video tentang saya terakhir saya harap video ini bisa digunakan untuk Anda mungkin terima kasih maaf kalau saya ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh